Intro Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan kegiatan orientasi dan pembekalan TA DPR RI tersebut dilakukan untuk mengenalkan tugas-tugas TA yang menyangkut fungsi kedewanan hingga fungsi sejen dan BK DPR RI sebagai supporting system Indra menambahkan di masa kerja anggota DPR RI yang akan segera mengalami pergantian anggota para tenaga ahli diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan blok atau portal informasi anggota DPR RI Jadi kita ingatkan bahwa teman-teman TA yang baru ini untuk tetap menjaga stamina dalam mendukungan kepada anggota-anggota dewan maupun kepada alat lengkapan dewan Mereka harus punya kesadaran untuk salah satunya salah satunya adalah pengelolaan blok anggota supaya masyarakat terinformasi dengan baik apa kegiatan dewan Indra Iskandar juga mengatakan sebelum masa pergantian anggota DPR RI para tenaga ahli diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian target-target prolegnas seperti menemukan naskah akademis yang dapat membantu perancangan undang-undang yang sedang dalam proses sehingga dapat membantu anggota DPR RI menyelesaikan target prolegnas di akhir masa jabatannya Kalau membutuhkan sesuatu tadi sudah saya sampaikan mereka bisa menghubungi badan keahlian dewan untuk mencari materi, naskah akademis jadi dewan ini kan sudah berkomitmen beberapa RUU kita pacu belasan RUU kita pacu nah mereka-mereka ini adalah bagian yang juga harus mempersiapkan diri untuk langsung lari kencang gak ada waktu lagi untuk belajar-belajar lagi Ferdian dan Samsul TV Air Parlemen melaporkan